hai oke oke bangunir ke kiri atau ke kanan oke nih ada jalur ada dua Assalamualaikum kita ke kanan atau ke kiri kita nggak tahu nih apakah di sana jalurnya itu ada jalur juga tuh hai 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 haa-haa-haa-haa haa-haa-haa-haa-haa-haa-haa-haa-haa-haa selamat sentyuk Hai oke situ kanin Hai tuh di jalurnya tuh lewat sini bang ya kalau mau ke atas siap wih bangganya wangi banget waw ini pantesan waw ini wangi banget tuh kita dari bawah situ wih subhanallah wangi banget dari atas loh itu beli di atas bang oh berapaan deh sekilo oh di warung ya 20 ribu ya wah cakep tuh wangi banget udah turun loh wah bangga murah wih subhanallah oh banyak yang jual di atas ya saya lanjut lanjut siap saya dulu siap pak oh cakep tuh bawa mangga weni wangi banget kalau di makasar dibilang itu taipa macang jadi mangga atau buah weni mangga weni tuh kalau di selawesi dibilangnya taipa macang kalau di gua ya assalamualaikum ya betul abang kan suka yang berair-berair kan kita nyari yang berpasir ini makub makub dengkul dengkul loh hah dengkul dengkul mau cepat oke gapapa kan gapapa kayaknya kita ke kanan dah oke kita ngasih dulu mau lihat pemandangan di bawah tuh ada sawah tuh lumayan kita kemana nih hah ha 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 mantap bangunir masih semangat semangat masih semangat 76 kita enggak bisa sebut nama 76 masih semangat eh 76 71 nih huh mantap angier Anong Anong si ma sampai pres買 datos kas if bas su mis Oke sahabat daeng itu puncaknya itu ada dua titik kemungkinan estimasi kata bapak ini 15 menit lagi ke atas Namun sebelum kita lanjutkan ke atas adalah alangkah baiknya kalau kita isi lambung dulu Kebetulan bangunir ini belum sarapan Jadi ceritanya tadi itu kita terlalu banyak milih tempat buat makan Sehingga tidak jadi malah sampai naik disini Saya pikir beliau sudah isi lambung Karena memang tadi malam kemarin kita bilangnya kalau bisa sarapan di jalan Dan ternyata memang beliau tidak sarapan Kalau saya makan gorengan tadi ada beberapa biji jadi masih aman Nah biar enak walaupun estimasi waktunya dekat Tapi kalau lambung tidak disikan risikan Jadi kita mampir disini disi lambung Ini warungnya pak siapa pak namanya? Pak Narnan Jadi kalau teman-teman lagi main ke desainasi wisata ini Jangan lupa untuk mampir ke warungnya beliau karena disini ada cemilan Kopi juga ada pak ya? Ada kopi, ada air mineral, ada juga mie-mie rebus gitu ya Ini dapurnya nih Wuuu dapurnya coba itu nusantara banget teman-teman Ini kalau kita di Jakarta dapur mahal ini udah jarang dapur kayak gini Nah dibelakang ada kebon atau orang Betawi bilangnya bulak Tuh Ini Oh kobakan Tetap ada lainnya ya tapi gak banyak mungkin ya Oh siap-siap Kata orang disini banget tuh kan disini ya Pak Tila Sultan Sultan Nudin Itu namanya di kobakan-kobakan tuh taman-taman namanya Di kobakan dari batu-batu Wah Sultan Nudin berarti kayak di kampung saya kan orang Makassar pak Ternyata ada juga disini ya nih ya Sultan 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 Nudin ya? Oh Ini Berarti lah Sultan 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 Nudin dari sekarang di Cirebon tuh Oh siap-siap siap-siap Oh subhanallah Alhamdulillah nih dapet pengalaman juga dari bapak ini Saya juga baru tau pak Saya sudah puluhan tahun di pulau Jawa ini Tapi belum pernah ke makamnya Petilasan apa Karena memang sibuk nguli pak kerja terus Iya kadang ngojek kadang apa ini kebetulan lagi libur Tugas saya sama beliau ini memang pengen bikin rame tempat ini Gitu loh jadi biar orang lebih banyak yang tau lagi Gitu mudah-mudahan setelah kita masukin di Youtube Kita review akhirnya orang pada berbondong-bondong kesini Sehingga penduduk disini juga mendapatkan nilai plusnya Dengan adanya orang-orang yang berkunjung Jadi makin rame yang beli ya pak ya Mohon doanya pak ya biar lancar Jadi sambil kita tungguin Bang Munir untuk sarapan Sarapan beliau ini jam hampir jam 3 loh Jadi itulah hebatnya Bang Munir Youtuber rayap yang jam sarapannya dia Jam 3 sore Mau mendaki tapi belum sarapan Oh subhanallah Ini kotak apa ini pak? Belum biasa ini maaf Tapi tinggalannya Oh oke 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 ini ada Iya 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 betul nih Kalau teman-teman main kesini Kalau ada rejeki Ini tidak apa-apa nih Karena kan ini memang kita lihat jalurnya bersih banget pak ya Betul-betul diperhatikan Jadi tidak ada salahnya kita berbagi rejeki disini Nanti dayang juga isi nih Kita isi berapa-berapa Seikhlasnya Iya Biar teman-teman disini juga semangat ya Nih kita isi Biar berkah Tuh Jangan pelit-pelit kita berbagi Biar Allah juga tidak pelit sama kita ya pak ya Iya Nih nanti kita ke atas Ini jalurnya yang kesini apa kesana pak? Ke atas Ke atas ya Tuh jalurnya ke atas itu tuh Jangan dimakan liatin aja Nanti juga kenyang sendiri Sebenarnya saudaraku satu ini Bener-bener tadi Karena kita nyari makan itu Nyari tempatnya yang ada sawahnya Ada apanya Ternyata anda ketemu Akhirnya ada sarapan kita Aduh siap Nanti kita lanjut lagi berada ke atas Ini di warungnya Enak warungnya bapak ini Tuh Saya kalau Apa nah Apa Waktu saya banyak pak Saya senang ini Nginep-nginep di tempat begini pak Karena kita di Makassar itu Tinggal di kebun dulu Iya Gitu Jadi itu udah terbiasa dengan Ikut sama almarhum bapak saya dulu Tinggalnya di kebun Iya Betul Cuman setelah saya Merantau ke pulau Jawa ini Jarang udah Makanya kalau ke tempat begini Saya pikir ini tempat mewah buat saya Karena Mengingat Masa lalu Waktu bapak saya masih hidup Kebun-kebun begini pak Kampung saya Saya tinggalnya di kabupaten goa dulu Goa itu Sultan Hasanuddin Ini nyama saya Yusuf Habis itu SMP saya pindah ke kota Makassar Ketempat ibu saya Sekarang malah di Pulau Jawa nih Oke mantap Kita lanjut nanti ke atas Sambil tungguin dulu Suhu saya itu Lagi madang Bagaimana schedule kita sekarang Sudah siap untuk melanjut Lanjut Siap Alhamdulillah sudah udut Sudah isi lambung Ya kan Tinggal kita Eh sudah bayar tapi Sudah Alhamdulillah hari ini Saya di traktir sama abang Munir Nah ini Pak izin pak Saya pamit pak ya Mudah-mudahan kami selalu Dalam keadaan sehat Bisa main lagi kesini ya Ya pak ya Oke Selalu jaga kesehatan pak ya Biar mudah-mudahan berkah nih Itu dimana Oke Ini handphonenya itu Mari pak ya Ya Waalaikum Oke Oke sahabat dang Dimana berada Kami akan lanjutkan Perjalanan kami Menuju puncak Karena kebetulan Sudah istirahat Alhamdulillah tadi Sudah mampir di salah satu Kedai Yang ada di Pos berapa Ini kurang tahu Intinya Jalur menuju ke atas Jadi bagi teman-teman Yang main kesini Jangan lupa untuk mampir Ke kedai beliau ya Bisa ngopi Bisa minum teh Bisa makan mie Bisa ada juga air mineral Pokoknya lengkap lah Nah kita lanjut ke atas Tuh Bismillah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa